Intro Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perundungan akan firman Tuhan Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab ulangan pasal yang pertama Ayat 9 sampai 14 Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak Dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya Tuhan Allah nenek moyangmu Kiranya menambahi kamu seribu kali lagi dari jumlahmu sekarang Dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu Atas bebanmu dan perkaramu Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana Berakal budi dan berpengalaman Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu Lalu kamu menjawab aku Memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu Jabatan dan kekuasaan dapat menjadi ruang jebakan Bagi seorang manusia dalam menjalani kehidupannya Entah di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Tuhan Tidak sedikit manusia yang rela menjatuhkan sesamanya Demi mendapatkan jabatan tertentu Maupun meninggalkan Tuhannya Demi mendapatkan kekuasaan yang diinginkan Hal ini pun akan semakin diperparah ketika jabatan maupun kekuasaan dijalankan Dalam ketamakan dan sikap monopoli Itulah mengapa setiap manusia perlu membekali dirinya dengan kebijaksanaan Dalam memandang jabatan dan kekuasaan Agar keduanya dapat menjadi sarana menuju pertumbuhan Bukan kehancuran Konsep ini berlaku di segala ruang kehidupan manusia Dimana jabatan dan kekuasaan terdapat di dalamnya Entah di tengah kehidupan bermasyarakat maupun di tengah konteks pelayanan bergereja Di dalam ulangan 1 ayat 9-14 Kita pun dapat melihat bagaimana cara Musa memandang jabatan dan kekuasaan Atau otoritas yang Tuhan berikan kepadanya Untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian Terdapat 4 hal yang dapat kita refleksikan Sebagai bagian dari telah dan model kepemimpinan Musa yang menjadi berkat Pertama Musa mampu memetakan segala tugas tanggung jawab yang perlu dipenuhi terkait perannya dalam memimpin Kedua, ia menyadari kapasitas kemampuan dan keterbatasannya sebagai seorang manusia Dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab tersebut Ketiga, Musa bersedia memberikan ruang kehadiran bagi para individu lainnya Untuk berbagi kekuasaan Agar segala tugas tanggung jawab dalam mimpin bangsa Israel Dapat terdistribusikan dengan efektif Keempat, Musa memahami betul bahwa jabatan dan kekuasaan yang ada padanya Adalah untuk kemuliaan Tuhan Sehingga ia tidak memiliki alasan untuk memonopolinya Sahabat Alkitab Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini telah memberikan sebuah pelajaran Tentang pentingnya memiliki kebijaksanaan Dalam memandang segala peran, jabatan maupun kekuasaan yang kita miliki Atau yang akan kita dapatkan di masa mendatang Jangan sampai kita terlena dalam ketamakan Hingga berujung pada monopoli peran yang justru tidak mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita Firman Tuhan hari ini justru mengingatkan kita Bahwa setiap peran yang saat ini kita miliki merupakan kesempatan dari Tuhan Untuk menjadikan kita sebagai saluran berkatnya Hal ini berlaku pada saat kita hadir di tengah lingkungan kerja Di tengah keluarga Maupun pada saat kita terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja Marilah kita berdoa Tuhan mampukanlah kami untuk memiliki perspektif yang sehat Cara pandang yang melihat jabatan, peran yang kami miliki secara efektif dan adil Jangan biarkan kami terpukau dan terlena dengan ketamakan pada saat kami menjalani peran dan jabatan itu Sehingga biarlah dalam setiap kerja yang kami lakukan Kami mampu menjadi saluran berkat Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!